Intro Oke, halo kita kembali lagi di Sufarnasutra Nah, gue mau review sebuah hunian di Sufarnasutra yang paling besar Ukurannya 10x20 Dia memiliki tanah 200 meter persegi Seperti yang kita lihat di belakang ini Nah, lokasinya berada di kluster giri Dengan nama Neogranium Ini adalah tipe paling besar, yang paling favorit Dan posisinya itu benar-benar terletak di seberang dari teras 9 Dan lokasinya juga sangat strategis dengan rumah sakit So, teman-teman penasaran dalamnya seperti apa? Yuk langsung kita masuk Intro Intro Oke, jadi di depan rumah dari Neogranium ini memiliki dua karpot Yang pertama ada di depannya halaman satu Dan di dalam halaman bisa tambah satu lagi Jadi sebenarnya di belakang satu juga ini masih panjang banget Jadi kalau teman-teman mau taruh sepeda motor pun masih bisa Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam Nah, jadi kalau kita lihat pintunya ini nanti akan diberikan smart lock door Jadi buat teman-teman ini kan show unit Jadi belum ditambahin smart lock door Jadi nanti udah dipasangin juga pas kita serah terima Oke Nah, teman-teman Jadi pas kita lihat depannya ini masih ada sedikit tanah Jadi bisa ditambahin pekarangan seperti bunga-bunga kayak gini Yuk kita masuk Oke, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan pertama Nah, kita coba nyalain lampu ya Oh, baik Ini lampunya nggak nyala aja tapi udah terasa terang Kenapa? Pas kita masuk, lihat deh Di sini udah ada jendela yang tinggi ya Di sebelah sini juga jendelanya tinggi gitu Floor to ceiling-nya juga nggak pendek ya Ini kurang lebih hampir 3 meter Oke, pas kita masuk ini ada sedikit ruangan untuk duduk ngobrol santai Dan ini adalah ruang tamunya gitu Ini ruang tamunya juga cukup luas ya guys Oke Dan di sini gue mau kasih lihat teman-teman keunikan dari kelas tergiri Yaitu lebar 10x20 yang paling besar Kenapa? Karena kamar utamanya itu di lantai pertama guys Nah, yuk kita lihat Wow Jadi modelnya klasik banget ya Nah, ini adalah lebar yang paling besar Dan kamar utamanya di lantai pertama Lemarinya pun udah gede sekali Dan ini view-nya bisa langsung ke taman depan Nah, kamar depannya ini kan bener-bener luas ya mas Masih sisa banyak Ini buat teman-teman yang pengen punya rumah yang halamannya besar Menurut gue sangat cocok di Supana Sutra gitu loh Karena dia tuh nggak pelit-pelit tanah Karena dia tuan rumahnya di kawasan ini Jadi mempunyai tanah yang besar Dan ini udah langsung juga dapat Kamar mandi dalam dari kamar utamanya Jadi terasa lega sekali Efisien banget Dan kamar mandi dalamnya juga besar Gitu Yuk Kita jalan lagi Nah, ini adalah ruang tamu Ya Ruang tamunya juga langsung Kalau kita lihat belakangnya ada meja makan Nah, dapurnya nggak di sini Dapurnya terpisah Jadi menurut gue sangat bagus banget Kenapa? Karena biasanya Beberapa konsep rumah menyatukan dapur itu Kitchen ya Sama meja makan Dan jadi akan terasa lengket Kalau lagi masak Gitu Bayangin deh Ini punya Gila T1 Gila T1 ini halamannya tuh luas banget Dari sini muter sampai ke sana Kalau teman-teman suka pelihara hewan Ini bisa untuk tempat anjing Teman-teman bermain Misalkan kalau pelihara anjing Atau misalkan mau dibikin kolam ikan Ini juga bagus banget Atau bahkan dibikin kolam renang pun masih bisa Spacenya Jadi menurut gue Buat dapetin rumah dengan harga yang worth it ya Di sini menurut gue sangat cocok banget gitu Karena teman-teman masih bisa memaksimalkan tanah yang ada Dan kalau kita lihat di samping sini Ini ada powder room Untuk tamu misalkan pakai Dan ini nggak ada showernya Jadi untuk buang air kecil dan air besar aja Plus di sini ada hidden storage Jadi masih bisa ditaruh untuk gudang Jadi gudang bisa taruh di sini gitu Yuk langsung kita ke samping Nah ini yang unik nih guys Jadi yang gue bilang tadi Memisahkan antara meja makan ya Dengan dapur Dan dia udah ada sliding door Jadi nggak akan lengket Kita masak ya Semuanya pembuangan bisa lempar ke depan Nah ini yang gue bilang tadi Oke jadi di depan Rumah dari Neogranium ini memiliki dua karpot Yang pertama ada di depannya halaman satu Dan di dalam halaman bisa tambah satu lagi Dan ini untuk dapur bersihnya Kalau kita lihat Dari dapur bersih Ini sebenarnya dapur bersihnya tuh udah efisien banget ya Plus di belakang sini juga ada kamar mandi Untuk asisten rumah tangga Dan di sini juga untuk kamar asisten rumah tangga Oke yuk kita langsung ke lantai yang kedua Oke kita sudah di lantai dua Nah teman-teman bisa lihat ya Di lantai dua ini Ada ruangan buat berkumpul sama family Atau bisa nonton bareng Ya private buat keluarga Cuman kayak open space gitu Karena dia setengah bangunan Gak full sampe sana Dan kalau teman-temannya tuh jendelanya full ya Besar Jadi bener-bener mengarah ke lantai duanya pun terasa terang Nah teman-teman kalau saran gue mau di fullin juga bisa Tapi kalau mau di pelongin Jadi ceiling di ruang meja makannya tuh terasa tinggi Jadi bawaannya tuh tambah lega Jadi kalau gak mau ditambahin pun menurut gue ini udah oke banget gitu Dan kita lihat ada satu kamar untuk anak Di sini Kamar anaknya juga besar Dan dilengkapi dengan balkon Tembus sampe sana Jadi balkonnya pun luas Pencahayaan pun maksimal banget Masuk ke dalam sini Udah bisa taruh lemari yang besar Ya ada meja belajar gitu Dan kita lihat kesampingnya Ke kamar anak yang kedua Tuh kalau kita lihat Dan ini ada kamar anak yang kedua Jadi balkonnya tebus Jadi bener-bener langsung kesana Balkoninya Oke itu dia review gue di klaster giri Untuk unit neogranium ukuran 10x20 Dan buat temen-temen yang pengen langsung datang ke Sufana Sutra Bisa hubungin gue dulu Kevin Nomornya ada di bawah ini Dan temen-temen yang punya kritik atau saran Pengen request gue untuk review apapun Bisa langsung komen di bawah ini ya Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng Subscribe channel Safai Rumah Impian Dan share ke temen-temen semua Sampai jumpa Terus ada kamar mandi utamanya Ulang Cek Cek satu halo Udah Maaf ya Udah 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 Sebelum kita masuk Ini ada karpotnya bisa masuk Kurang lebih dua mobil Jadi Di depan satu Nah kita lihat ini ada garasi lagi nih Jadi Kaget gue Padahal gak ada apa-apa Oke itu dia review kita Oke itu dia review gue di klaster giri Untuk ukuran Sepuluh kali dua puluh Geogarden ya Ini namanya buat Geogarden ya Oke Oke Terima kasih telah menonton!